Harga cengkih di Kota Manado, Sulawesi Utara masih bertahan di angka Rp97.500 per kilonya selama sepekan terakhir. Harga tersebut sudah sangat menguntungkan bagi para petani. Meski demikian, mereka masih mengharapkan agar harga cengkih bisa naik lebih dari Rp100.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Patrick Sasa, wartawan Tribun Manado yang telah terhubung bersama kita. Rekan Patrick silahkan laporan Anda. Oke Tribuners, jadi untuk hari ini, hari Minggu tanggal 8 September 2024, harga cengkih di Kota Manado, Sulawesi Utara masih bertahan di angka Rp97.500 per kilogram. Dimana harga tersebut masih bertahan sejak sepekan terakhir, yang dimana sebelumnya harga cengkih itu berada di kisaran Rp97.000 per kilogram. Dan meskipun hanya naik tipis, tapi harga saat ini juga sudah disambut positif oleh para penjual maupun para petani yang ada di Sulawesi Utara. Dimana mereka juga terus menjual hasil panen mereka di beberapa tempat yang ada di Kota Manado, salah satunya di gudang cengkihannya. Dan memang untuk harga Rp97.500 ini juga sudah disambut positif dan mereka juga mengatakan jika harga tersebut sudah bisa membayar berbagai macam keperluan maupun biaya operasional yang sudah dikeluarkan untuk memanen hasil cengkih mereka. Meski demikian, mereka, para petani cengkih tetap berharap agar supaya harga cengkih bisa kembali naik dan bahkan bisa menyentuh di angka Rp100.000 per kilogram. Bahkan juga lebih dari Rp100.000 per kilogram. Dan itu juga menjadi harapan mereka. Mereka juga berharap agar pemerintah setempat juga bisa memperhatikan dan bisa mencari solusi atau jalan keluar. Dan itu juga bisa sangat menguntungkan bagi para petani dan bisa juga untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka lalu dengan hasil panen tersebut. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan dikembalikan ke studio. Terima kasih rekan Patrick Sasa, wartawan Tribun Manado, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!